Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang ramati Allah Saya doakan Bapak Ibu semuanya Allah angkat kesusahannya, kesempitannya, kemiskinannya Dan Allah angkat penyakitnya Dengan cara ajaib Karena hidup kita ajaib Amin Bapak Ibu yang ramati Allah Cara menarik rezeki dasar dengan cara Allah Hanya 5 menit saja Hanya 5 menit saja Ya, gak lebih Jika Bapak Ibu suka melakukan hal ini Dimanapun, kapanpun Maka Ibu akan menjadi magnet rezeki, magnet uang Contohnya, ketika Bapak Ibu bangun tidur Maka, doa lah Ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad Muliakanlah umat Nabi Muhammad Kayakanlah umat Nabi Muhammad Pokoknya, saudara-saudara Bapak Ibu siapapun yang Bapak Ibu ingat Semua umat Nabi Muhammad Muliakanlah Semua kaum muslimin dan muslimat Muliakanlah Kayakanlah Bahagiakanlah Selamatkanlah Kira-kira begitu Lalu ketika Bapak Ibu mau tidur Lakukan hal yang sama Mohonkan ampun Untuk saudara kita semuanya Kan sama muslim kita saudara Semuanya Ampunilah mereka semua Ya Rabb Kaum muslimin dan muslimat Muliakanlah Kayakanlah Bahagiakanlah Sehatkanlah Dunia akhirat Begitu Bapak Ibu Lalu ketika Bapak Ibu keluar dari rumah Siapapun yang Bapak Ibu lihat Siapapun Entah itu orang susah Entah itu orang buruk Orang yang menurut manusia buruk Buka joling gitu Bagi kita gak ada yang buruk Semuanya baik Bagi kita gak ada yang buruk Semuanya baik Yang buruk itu siapa sih? Diri kita sendiri Yang hina siapa sih? Diri kita sendiri Kita yang salah Orang lain yang benar Maka Bapak Ibu ketika keluar rumah Sampaikanlah energi positif itu Siapapun yang Ibu lihat Bapak lihat Dengan telinga ataupun mata Katakanlah Ya Allah Muliakanlah semua orang yang aku lihat Aku dengar Muliakanlah Berikanlah kemuliaan Kejayaan Ketinggian Kekayaan Kebahagiaan Dunia akhirat Gitu terus Bapak Ibu Kemanapun Melihat orang susah Doakan yang bagus-bagus Melihat orang yang Bagus Yang kaya Yang berkah Doakan yang bagus-bagus Maka Ibu akan menjadi Magnet uang Magnet rejeki Karena apa? Apapun yang kita Sampaikan Energi itu Tidak bisa dihapus Energi itu Tidak bisa dihapus Energi itu hanya bisa Diciptakan Tidak bisa dihapus Dan energi itu akan Kembali kepada Yang menciptakan Yang menciptakan siapa? Misalnya kita ngomong Positif Ya Allah Muliakanlah mereka Bahagiakanlah mereka Itu namanya Energi Bapak Ibu Maka ketika Kita menyampaikan Energi positif Kepada siapapun Yang dilihat Dari HP Dari apapun Maka Itu akan kembali Kepada kita Kan kebanyakan Kalau melihat Sesuatu yang gak baik Omongannya gimana? Omongannya gak baik Nah jadi Makanya akan datang Kepada diri kita Yang gak baik Kalau kita melihat Sesuatu yang jelek-jelek Kita ngomongnya Yang bagus-bagus Ya Allah Ampunlah mereka Muliakanlah mereka Bahagiakanlah mereka Sehatkanlah mereka Maka apa yang terjadi? Itu akan kembali Kepada keluarga kita Akan kembali Ke keluarga kita Positif Seperti apa yang kita Sampaikan Maka keluar rumah Siapapun doakan Yang bagus-bagus Dimanapun Maka Bapak ibu Akan menjadi Magnet Rezeki Rezeki itu kan Keluarga Satinam Awadawar Anak Istri Keluarga Suami Semuanya itu Rezeki Kesehatan Rezeki Kebaikan-kebaikan Yang banyak Itu rezeki Iman Itu rezeki Kita dimudahkan Untuk bisa sholat Bisa sholawat Bisa sedekah Bisa Melakukan amal sholat Itulah rezeki Yang terbesar Dari Allah Mau bukti Praktekkan Ilmu ini Ini ilmu Positif Siapapun yang dilihat Katakanlah Baik 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 Begitu Insya Allah Semangat Untuk mengamalkannya Untuk menggapai Ridha Allah Salam Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan